Saya mengalami keguguran 5 kali, itu dalam usia kehamilan 3 bulan, 2, 1, sampai 4 bulan. Itu sudah berobat ke dokter ya, ke medis kemana-mana, katanya dokter, apa itu, kandungan lemah, terus ada janin tidak berkembang. Terus akhirnya saya ketemu sama Pak Juwanda, berobat ke Pak Juwanda, Alhamdulillah saya hamil yang ke-6, Alhamdulillah sampai mengkonsumsi obat Pak Juwanda, sampai 9 bulan lahir dengan sehat. Sampai anak saya sekarang 2, waktu keguguran sampai 5 kali itu ya, saya merasa drop sekali ya, gimana sudah berobat ke dokter, ke medis, ke sana kemarin tidak ada hasilnya. Tetap saja keguguran tidak ada hasilnya, perasaan saya sangat sedih, karena berobat kemana-mana tidak ada hasilnya ya, terus akhirnya ketemu Pak Juwanda itu. Ke Pak Juwanda, berobat ke Pak Juwanda, diantar sama suami ya, ke suami ke Hotel Narita itu, terus di situ saya sudah yakin, yakin kalau saya akan berhasil. Di situ, di uji lab ternyata saya rubella sama si MV-nya tinggi sekali, yang itu menyebabkan keguguran sampai 5 kali. Akhirnya, setelah tahu terinfeksi tos, saya minum obatnya Pak Juwanda dan hamil sampai sekarang mempunyai 2 anak. Berobat ke Pak Juwanda, pengobatan dalam 3 bulan itu ya, rubella sama si MV-nya itu sudah turun berhati sekali, dan saya diperbolehkan langsung hamil. Alhamdulillah, langsung hamil, saya senang sekali. Dan itu, hamil yang sampai berobat, 9 bulan minum terus, dan Alhamdulillah lahir dengan sehat. Dan selang 2 tahun, saya hamil lagi ke Pak Juwanda lagi. Alhamdulillah, anak saya sehat-sehat semua dua-duanya. Alhamdulillah ya, saya waktu melahirkan anak yang pertama, saya sangat senang sekali karena melihat anak saya dalam kondisi sehat. Saya sangat senang sekali, karena saya tidak menyangka kalau saya akan mempunyai anak. Soalnya pengalaman saya, keguguran 5 kali sudah saya putuskan, mungkin saya tidak bisa punya anak. Ternyata, dengan berobat ke Pak Juwanda, Alhamdulillah, saya dapat berhasil dan mempunyai anak. Keguguran saya kepada ibu-ibu yang mengalami seperti saya, jangan putus asa dan resah ya. Kita harus tetap berikhtiar dan berdoa, pasti yakin Allah memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Terima kasih telah menonton!